Kalau berangkat ya berangkat, kalau enggak berarti ya enggak berangkat. Jadi yang memutuskan semua ini Kang Abdurrahman Akam, memutuskan keluar dari kerjaan yang lama dan akhirnya kita rekrut di sini bareng dengan kita, karena jatuh sakit ya setelah pulang dari Alullah. Sekarang dah sudah, kemarin pulih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Kang Abdurrahman. Dan saat ini saya bersama, waduh, apa itu Pak? Ini ada apa namanya, ada alat berat yang membongkar gunung. Sampai kaget gitu ya. Ini memang tiap hari pengerjaannya. Saya bersama Kang Abdurrahman Akam, insya Allah akan beli sarapan pagi. Kita mau beli sarapan apa ini? Beli maksub. Maksub ya. Jadi sekarang Kang Abdurrahman itu 3 likuatah Mekah ya. Alhamdulillah ini 3 likuatah Mekah dan pertama kali guys ini mau bawa mobil. Jadi sekarang saya bersama Kang Alman di sini, alhamdulillah, dibantu oleh Kang Abdurrahman Akam. Sekarang Kang Abdurrahman Akam itu kalau di rumah bisa masak, kemudian bersih-bersih rumah, nyuci mobil, dan yang lainnya. Untuk yang penasaran bagaimana kisah perjalanan Kang Abdurrahman Akam, tonton di channel Youtube ya Kang Alman ya. Ya betul. Yang saat ini tayang juga. Ini tayang. Jadi Kang Abdurrahman Akam ini keluar dari majikannya, dari pekerjaan yang lama, sekarang ikut dengan kita ya. Iya sebenarnya ini udah direncanakan dari dulu-dulu, cuma saya pikir-pikir itu dengan sangat lama sekali saya pikir-pikir, ini bukan keputusan yang dadakan. Sudah istiqoroh juga ya. Alhamdulillah dan Allah itu kasih jalan yang terbaik. Alhamdulillah. Jadi untuk saat ini Kang Abdurrahman tinggal di Mekah, hijrah ya. Iya hijrah. Hijrah dari Jeddah ke Mekah. Insya Allah dengan hijrahnya ini insya Allah bisa sukses lagi lebih terbentuk. Mudah-mudahan Allah ridho ya. Iya mudah-mudahan oleh Allah. Amin. Jadi mohon maaf teman-teman, saya baru bikin vlog lagi kemarin, habis pulang dari Al-Ula, tiba-tiba saya sakit Kang Abdur. Sakit. Sakit selama kurang lebih 5 hari, jadi nggak bisa bikin video. Kemarin ini suara saya udah nggak ada. Udah hilang ya? Iya udah hilang. Kemudian demam juga, puluh juga, dan sekarang Alhamdulillah udah mulai. Oke lagi stamina-nya, kita pagi hari ini mau cari sarapan bersama Kang Abdur Rahman Akam nih. Ayo. Sekarang kita beli sarapan. Jadi mohon maaf kemarin nggak update ya. Ini menjelang kepulangan saya ke Tanah Air Indonesia. Kecapean. Tiba-tiba kemarin sakit. Untuk kepulangannya nanti insya Allah sudah direncanakan pada bulan Desember ya. Tapi saya belum beli koper dan yang lainnya. Bismillah. Panasin dulu mobilnya. Jadi Alhamdulillah sekarang ada Kang Abdur Rahman Akam yang insya Allah dari hari ini sampai ke depannya akan bersama saya terus dan juga Kang Alman. Sekarang enak nih kalau ada Kang Abdur Rahman Akam. Jadi kalau kita mau kemana-mana bisa disetirin oleh Aliyaw insya Allah. Kalau Kang Abdur Rahman Akam ini bisa bawa mobil dari Indonesia ya. Udah bisa ya. Di Indonesia bawa mobil apa Kang Abdur? Saya di Indonesia bawa mobil gede kan. Mobil truck? Bawa mobil truck. Mobil itu untuk ngakut apa? Ngakut-ngakut yang listrik. Ya lo beneran? Beneran asli. Yang listrik dikirim ke polosok-polosok. Tapi bawa mobil kecil juga bisa kan? Seperti ini. Udah terbiasa kan di rumah kakek ya. Alhamdulillah. Ini lagi dipanasin dulu guys. Masih dingin mesinnya. Yang dulunya lain asli katanya. Katanya tadi nunggu apa tadi? Nunggu ininya udah, callnya udah hilang. Baru nanti. Ini callnya udah hilang ya baru. Mudah-mudahan Kang Abdurrahman Akam ini betah di Mekah. Amin. Amin. Karakter saya itu perasaan dibunuh. Karakternya terbunuh ya. Nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana. Tetap di rumah terus ya. Iya. Di rumah gitu. Ketika mau umrah pun sebenarnya agak susah. Terus kalau mau umrah izin ke siapa? Izin dulu sama majikan. Tapi kan majikan yang itu udah nggak ada si kakek itu. Iya kan ada anaknya. Oh ada anaknya ya. Kalau bilang dulu ya. Kalau berangkat ya berangkat. Kalau nggak berarti ya nggak berangkat. Jadi yang memutuskan semua ini Kang Abdurrahman Akam. Memutuskan keluar dari kerjaan yang lama dan. Iya memang nggak ada paksaan. Akhirnya kita rekrut. Di sini. Bareng dengan kita. Tinggal di kota Mekah. Jadi kalau misalnya Kang Abdurrahman mau umrah. Kalau di sini bebas Kang Abdurrahman. Kita nggak bakal ngelarang juga ya. Nanti kita juga bisa umrah bareng insya Allah. Di sini kalau saya umrah misalkan Kang saya mau umrah. Wah jangan. Nggak mungkin nggak bakal. Insya Allah kita. Nanti kita umrah bareng juga. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan ya. Jadi Alhamdulillah lah. Saya juga jangan ngomong secara. Kaca-kaca gitu ya. Bukan berarti sedih. Ini mungkin ya. Sedih bahagia gitu lah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedih bahagia katanya Kang. Sedih. Bukan sedih. Bahagia. Maksudnya air mata bahagia. Air mata bahagia ya. Jadi Alhamdulillah teman-teman. Selamat kemari. Saya sakit juga di sini. Terbantu oleh Kang Abdurrahman Akam. Jadi ada yang masakin. Ada yang beresin rumah. Kamar. Masya Allah terbantu. Sangat terbantu lah. Ada kedatangan Kang Abdurrahman ke sini. Ya kemarin itu kan masih ringkuk ya. Iya ngeringkuk terus di kamar. Nggak bisa keluar. Nggak bisa kemana-mana. Memang benar-benar sakit waktu itu. Waktu pulang dari Al-Ula kemarin. Ula ya. Tapi sekarang Alhamdulillah. Udah ada suaranya lagi. Udah nggak puluk lagi. Udah nggak demam lagi. Jadi kita udah bisa keluar rumah. Makanya pagi hari ini mau. Cari sarapan. Sampai saya konfirmasi. Melalui video ini. Banyak teman-teman yang menyangka. Kalau saya ketinggalan ada di Indonesia. Karena melihat videonya kemarin itu. Yang saya akut mungkin nggak selesai. Lihat videonya. Karena saya udah pergi ke Al-Ula. Dengan teman-teman. Jadi sebelum kepulangan ke Tanah Indonesia. Saya jalan-jalan dulu. Ke Al-Ula. Dan ke tempat-tempat yang lain ya. Kota-kota yang lain. Yang berada di Saudi Arabia. Nanti untuk kepulangannya. Insya Allah bulan Desember. Sudah dikonset. Nanti ada vlog. Beli koper juga nanti. Dan Kang Abdul Hama ini. Di Mekah ini berarti 2 hari ya? Udah 2 hari. Eh 2 hari apa 3 hari sih? 2 hari. 2 hari ya? Sudah 2 hari Alhamdulillah. Oke Kang Abdul kita lanjut dulu. Kita cari sarapan dulu sambil memperlihatkan kepada para penonton semuanya situasi kota Mekah saat ini. Mohon maaf kalau suara saya masih agak seperti ini ya. Terdengar apa namanya? Seperti masih peluk. Tapi Alhamdulillah udah membaik sekarang. Oke Kang Abdul. Ini agak susah keluarnya. Oh terlalu mepet ya. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan pas upir. Tapi kelihatannya udah lehi. Kang Abdul Haman bawa mobilnya. Kontrol di belakang juga ya. Bismillah. Kalau Kang Abdul Haman sekarang lagi istirahat guys. Di rumah. Saya beli ngedit mungkin tadi ya. Belakang aman. Oke siap. Berarti kita lurus ya? Iya lurus dulu. Lurus. Sambil saya akan memperkenalkan jalan-jalan ke Kang Abdul Rahman nih. Karena Kang Abdul Rahman ini kan di kota Mekah masih baru. Belum tahu jalanan Mekah ya. Jalanan Mekah ya. Mungkin keluar sendiri ntar nggak tahu jalan pulang juga ini. Tapi insya Allah kalau misalnya sering lewat jalan di sini satu bulan juga udah hafal insya Allah Kang Abdul. Nanti kita lurus apa? Lurus nanti mentok belok ke kanan ya. Lurus aja dulu. Ini yang buat ini buat sini ya? Ini buat bis gratis nih ke Masjid Haram nih. Jadi kalau misalkan Kang Abdul Rahman buka Haram. Tinggal stand by di sana. Nanti ada bis nomor 06 yang menuju ke Masjid Haram. Berantinya di dekat istanah Raja ya. Oke teman-teman. Jadi di vlog kali ini saya tidak panjang-panjang bikin videonya ya. Hanya mengisi saja. Mengisi konten yang kemarin-kemarin nggak upload video sudah 5 hari. Dan saat ini bikin video santai bersama Kang Abdul Rahman Akam. Kita sambil beli sarapan pagi. Dan Alhamdulillah sekarang kami di kota Mekah tinggalnya bertiga nih dengan Kang Abdul Rahman. Amin. Amin. Kita juga tidak akan lupa nih untuk selalu mendakan para penonton semuanya. Dimanapun berada yang menonton video ini mudah-mudahan diberikan kesehatan. Banyak rezekinya. Dimudahkan segala urusannya. Dimudahkan langkahnya Allah SWT. Untuk segera bisa melaksanakan daripada haji dan umroh. Amin. Doanya juga ya untuk para penonton. Mudah-mudahan ke pulangan saya nanti di bulan Desember lancar. Gakak halangan apapun. Dan mudah-mudahan saya juga dalam keadaan sehat. Kang Abdul, mulai dari sekarang ini harus benar-benar jaga kesehatan ya. Jangan terlalu kecandaan. Kita ke kanan Kang Abdul nih. Kanan jadi berarti ya? Ke kanan. Iya. Ini masih di Katari nih. Dulu rumah saya sebelah sana Kang Abdul di dalam. Iya masih ingat ya. Masih ingat ya. Di sana ya. Selama tiga tahun saya di sana. Nah sekarang kita lurus. Nanti belok kanan. Lurus. Nanti belok kanan. Kanan. Nah ini saya pertama kali disupirin oleh Kang Abdul nih. Gimana Kang ini perasaan ini pokok mobilnya? Bagus enggak gitu. Belum. Belum ini. Belum kerasa. Yang penting jangan ngerem ngedadak aja. Iya. Ntar rasain kalau ini. Ngerendadak apa enggak. Kan biasanya kalau yang baru bisa itu kalau ngerem. Iya. Gak bisa ini Kang. Ini. Tapi kayaknya nyaman ini. Kayaknya nyaman ini. Oke. Terus Kang Abdul. Lurus gitu ya. Lurus dulu. Baik sekarang saya akan melanjutkan perjalanan bersama Kang Abdul Rahman untuk pulih sarapan. Mudah-mudahan dengan tayangan video ini video santai bisa menghibur teman-teman. Dan sambil konfirmasi kenapa saya gak upload kemarin-kemarin. Karena jatuh sakit ya. Setelah pulang dari Alullah. Tapi sekarang sudah kembali pulih lagi. Kita pulih dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.